Wacana penutupan sementara Pasar Tanah Abang pada 1 Juli 2020 masih belum terrealisasikan. Sejak Rabu pagi, Pasar Tanah Abang masih beroperasi dengan normal dan belum ada penutupan kios. Meski ada 10 pedagang yang positif COVID-19, Pasar Tanah Abang Jakarta masih beroperasi secara normal. Mobilitas pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Abang sejak Rabu pagi terpantau masih cukup tinggi. Meski begitu, protokol kesehatan masih diberlakukan dengan mengerahkan petugas keamanan hingga TNI untuk mengawasi aktivitas pedagang dan pembeli. Sebelumnya, pihak Kecamatan Tanah Abang telah melayangkan surat kepada pihak pengelola Pasar Tanah Abang untuk menutup pasar sementara, menindaklanjuti sejumlah pedagang yang positif COVID-19. Rencananya penutupan dilakukan pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2020, namun hingga kini belum terlihat adanya penutupan Pasar Tanah Abang maupun sosialisasi dari pihak pasar kepada para pedagang. Sementara itu, upaya untuk memutus penularan COVID-19 di Pasar Pondok Indah terus dilakukan. Setelah mengadakan swab tes selama 3 siklus, hari ini digelar rapi tes untuk masyarakat setempat. Rapi tes digelar untuk menjangkau baik masyarakat sekitar maupun pedagang Pasar Pondok Indah. Penyelenggaraan rapi tes ini diutamakan bagi masyarakat lansia hingga masyarakat dengan resiko tertulat ringki. Para pedagang yang bertemu dengan banyak pengunjung menjadikan pedagang Pasar Pondok Indah menjadi salah satu target utama tes ini dilakukan. Dengan rapi tes ini, diharapkan aktivitas di Pasar Pondok Indah dapat terus berjalan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bergabung dengan reporter INews Vena Malinda di Tanah Abang dan Bayu Pradana di Pasar Pondok Indah. Kita terlebih dahulu ke Vena. Ya Vena, mengapa Pasar Tanah Abang belum tutup hari ini? Baik, berdasarkan informasi yang kami terima, terutama dari pihak camatan dari Tanah Abang, ini memang betul sekali bahwa pembatalan atau tidak ditutupnya Pasar Tanah Abang ini sudah melalui rundingan dengan pihak pengelola Pasar Tanah Abang. Namun dari pihak pengelola Pasar Tanah Abang ini, hingga saat ini kami belum memperoleh keterangan pasti apa alasan tidak ditutupnya Pasar Tanah Abang ini. Namun Wison, sejak tadi pagi kami memantau aktivitas pedagang dan juga pembeli yang keluar masuk area Pasar Tanah Abang ini masih terpantau cukup ramai. Namun protokol kesehatan ini tetap diterapkan begitu cukup ketat dengan mengerahkan petugas keamanan dan juga TNI, yakni dengan cara mewajibkan pedagang maupun pembeli yang masuk ke area pasar menggunakan masker, mencuci tangan di wasta polis, disiakan dan juga mengecek suhu tubuh mereka. Dan sebelumnya Wison, 10 pedagang yang terpapar COVID-19 ini, informasinya selain dari pedagang juga diketahui adalah karyawan dari Pasar Tanah Abang. Dan ini mereka sudah di isolasi mandiri dan informasi yang kami terima juga untuk kios yang diketahui pedagangnya terpapar COVID-19, ditutup selama beberapa hari ke depan hingga warga ini dinyatakan sembuh dan bisa kembali bekerja dan berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang. Selain itu, Wison dari pihak kecamatan tadi juga menyebutkan, belum ada peninjauan lanjutan kembali di Pasar Tanah Abang ini, namun pihaknya berharap agar pihak penolah Pasar Tanah Abang terus memperhatikan protokol kesehatan dan nantinya akan digelar swab tes maupun rapid tes lanjutan dan juga berharap adanya sterilisasi di Pasar Tanah Abang ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih, Feda Malinda. Selanjutnya kita ke Bayu Pradana. Bayu hingga siang ini sudah berapa orang yang ikut rapid tes? Ya, Wison, sedikitnya 50 orang ditargetkan setiap harinya untuk mengikuti rapid tes dan memang ini adalah waktu tambahan setelah kemarin tes kesehatan dilakukan hingga tanggal 30 Juni secara tiga siklus ini di Pasar Pondok Indah ini. Di mana sebelumnya hingga pada tanggal 30 Juni ini tes kesehatan dilakukan dengan swab tes gratis, namun pada tanggal 1 Juli ini hingga nanti tanggal 3 Juli mendatang, ini dilakukan berbeda yaitu tes kesehatan dilakukan dengan cara rapid tes secara gratis. Memang pendekatan dengan masyarakat ini dilakukan dari perbincangan kami dengan dokter yang bertugas tempat, ini memang ini karena adanya dari kemarin siklus, tiga siklus maksud kami yang dilaksanakan dengan swab tes gratis ini, memang ada yang menunjukkan beberapa orang yang menunjukkan reaktif. Maka dari itu, dari adanya hasil ini, tes kesehatan secara sambungan yaitu dengan cara rapid tes ini dilakukan untuk kembali menjangkau lebih banyak masyarakat lagi, baik itu masyarakat Pondok Indah, Pondok Pinang maupun juga pedagang yang memang ini dinilai memiliki resiko yang cukup tinggi karena mereka bertemu dengan para pembeli setiap harinya. Meskipun juga dari pasar Pondok Indah sendiri ini sudah melakukan beberapa antisipasi diantaranya dengan memastikan bahwa pedagang dan juga pembeli ini menggunakan masker hingga mewajibkan mereka mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas jual-beli di dalam pasar Pondok Indah. Namun juga rapid tes ini menjadi salah satu hal antisipasi mereka untuk tidak menularkan COVID-19 di daerah Pondok Indah dan juga Pondok Pinang ini. Tadi ada masyarakat, sejauh masyarakat sudah datang di mana mereka diminta untuk mengisi administrasi mereka dan juga melakukan rapid tes dan menunggu 15 menit untuk menunggu hasilnya. Apabila negatif, mereka akan dipersilakan pulang. Namun apabila mereka dihasilkan reaktif, maka nantinya mereka akan diminta untuk melaksanakan perawatan intensif lebih lanjut. Wilson. Terima kasih Bayu Pradana dan Fena Malinda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.